Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Ya anak-anak semuanya, tak terasa kita sudah sampai pada pertemuan minggu ke-10 Masih bersama Ustazah Etik dalam mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi kelas 3 Anak-anak masih semangat hari ini? Ya tentunya kita masih semangat ya Pada minggu sebelumnya kita belajar menyalin gambar Masih ingat ikon yang digunakan? Icon yang digunakan adalah ikon copy dan paste Tapi sebelum itu kita juga memilih gambar dahulu dengan menggunakan ikon selek Kalau kalian belum jelas, berarti simak lagi video pembelajaran pada minggu sebelumnya ya Untuk kali ini kita akan belajar memotong gambar dan menggabungkan dengan gambar yang lain Bagaimana? Sudah siap? Kalau sudah siap, kalian duduk baik-baik, dengarkan baik-baik dan lihat baik-baik video yang Ustazah berikan hari ini Sekarang kita buka aplikasi painnya di cendela yang kosong Kita akan mencari gambar, beberapa gambar Kemudian kita akan menggabungkan gambar itu dengan gambar yang lain Sekarang kita cari gambar di dalam folder komputer kita, di file kita ya Caranya, yaitu Paste, from Ya disini Kita coba mengambil gambar ini Alat transportasi Kita geser ke sini Kemudian kita cari gambar lagi Oke, kita cari ini pesawat Nah ini aja ya Sekarang kita akan memotongnya dari salah satu gambar yang ada di atas ini Coba kita potong mobil Nanti kita gabungkan dengan gambar pesawat yang ada di bawah ini Seperti pada perteman sebelumnya yang sudah kita pelajari Kalau kita memotong Berarti kita menggunakan Icon select kemudian rectangular atau free form selection Kita bisa memilih salah satu Coba kita klik icon select Kemudian kita pilih rectangular ya Kita pilih gambar mobil Kita kotaki Kita potong seperti ini Nah kita lepaskan Kita tekan dan kita tarik ke samping sebelah sini Nah ini sudah terpotong Kemudian kita akan mengambil gambar pesawat yang ada di bawah sini Dan kita letakkan di sebelah gambar mobil Coba kita menggunakan free form Dimana free form Untuk gambar yang dengan bentuk peraturan Jadi sesuka hati kalian ya Untuk memilih memakai rectangular atau free form Sekarang kita gambar Bagian tepinya Seperti ini Ya Sekarang kita seret ke samping Nah kita gabungkan ke sini Oh iya Atau gambar Piss satu lagi ya Jadi kita gabungkan Biar gambarnya bertambah satu Kita coba pakai rectangular lagi Takotaki Dan kita bawa ke Kanan Nah Bagaimana? Kalian bisa menggabungkan gambar seperti ini tadi? Tentu Kalian bisa ya Nah Untuk Lebih dapat Mempelajarinya Kalian harus Mempraktikannya sendiri Kalian juga boleh mempraktikannya Dengan gambar yang lain Kalian bisa mencari gambar Di internet dengan pendampingan Ayah atau bunda Selamat pengerjakan Sampai jumpa lagi Pada pertemuan yang akan datang Terima kasih Arigato Gracias Maturnun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi